Terima kasih Jangan lupa untuk mention atau tag akun sosial medianya sajian sedap Nanti bakal kita repost kalo social lovers udah recook resep-resep dari kita Tuh gitu Hanya buat social lovers recook ya dan? Recook dan recook Recook dan recook Oke kalo udah ga ada yang tanya-tanya, ga ada yang absen-absen lagi Kita akhiri ya social lovers ya Untuk yang terlambat nonton, tenang Aku bakal spill tips-tips yang tadi udah aku sebutin di awal ya Yang pertama, gimana caranya bikin mata bak yang hasilnya lembut ya social lovers Pertama bisa gunakan tepung terigu protein sedang Lalu selanjutnya bisa ditambahkan dengan maizena Jadi maizena disini selain bikin adonannya juga ikut melembutkan Dia juga bisa bikin adonannya jadi kokoh Terus pinggirannya tuh crispy-nya tuh jadi tahan lama gitu ya social lovers Dan jangan lupa juga untuk menggunakan telur Telurnya itu kita menggunakan putih dan juga kuningin telur ya Jadi satu butir telur utuh gitu Untuk 250 gram tepung terigu Jadi kalo social lovers mau bikin tepung terigunya sekilo Berarti telurnya butuh empat gitu Nah terus gimana caranya bikin martabak yang hasilnya itu bersarang cantik ya Jadi bener-bener jadi sempurna Pertama, pastikan soda kue dan juga baking powdernya itu masih dalam keadaan aktif Karena kalo misalnya dia gak aktif kita kasih sebotol pun dia gak akan berfungsi ya social lovers Paling hanya akan mempengaruhi rasanya aja Terus proses pengistirahatan adonan itu penting banget Jadi jangan sampai di skip Jadi setelah kita kocok selama kurang lebih 10 menit Setelah dikocok 10 menit bisa menggunakan hand mixer Mau menggunakan manual gitu ya Dikocok menggunakan whisk gitu juga boleh banget Jangan lupa selanjutnya diistirahatkan selama minimal banget 1 jam Setelah diistirahatkan supaya hasilnya tuh lebih cepat bersarang gitu ya Supaya lebih cantik lagi social lovers bisa tambahkan dengan air yang dilarutkan dengan soda kue Dan yang terakhir untuk aneka topping-toppingnya itu social lovers bisa kreasikan dengan apapun Ini kita menggunakan kacang, terus ada keju, ada marshmallow, ada mesis juga Kalau social lovers mau divariasikan dengan yang lainnya boleh banget Mau menggunakan glaze yang tadi aku bilang ya Glace-glace aneka rasa boleh banget Kalau social lovers mau diganti kacangnya gak mau pakai kacang tanah Mau pakai kacang mede juga boleh banget, bisa banget Mau diganti dengan tambahan biskuit-biskuitan yang lainnya juga bisa banget ya Dan kalau social lovers gak mau polos-polos aja nih adonannya Mau dibikin yang aneka rasa bisa juga ditambahkan dengan pasta Kalau mau pakai rasa itu bisa ditambahkan dengan pasta ya Dia selain menghasilkan warna dia juga akan merubah rasa juga Jadi bisa menggunakan pasta pandan, pasta taro, warnanya ungu-ungu cantik gitu ya Bisa juga pakai pasta red velvet supaya hasilnya merah Atau bisa juga pakai charcoal, jadi black martabak gitu Jadi martabak yang hitam itu juga jadinya menarik dan pasti keren banget Oke, cukup ya Mas Reno ya Ada pantun nih saya satu Oke, boleh penutup pantun dari Mas Reno Buah jeruk, buah paya Charcoal Re-cook ya Jangan lupa diri kok social lovers Aku Re-cook pabit undur diri Sampai ketemu di live berikutnya Bye-bye Bye-bye Selamat mencoba social lovers Bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax